Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada terima kasih masih setia di channel sang peramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodoh kamu selanjutnya terima kasih pada kesempatan kali ini saya akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari ini nah seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Cleo di hari ini namun sebelum lanjut disini saya menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata anggaplah setiap readingan yang bersifat positif sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita dan itu saya kembalikan semua pada Tuhan sang maha pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasannya teman-teman readingan jodoh Leo di hari ini simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dan kita akan bahas lengkap semuanya disini mulai dari beruntungan keuangan hingga percintaan kamu lalu energi semestapa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodoh Leo mungkin saja energi ini resonate teman-teman atau mungkin juga energi ini bolak-bolik dari apa yang kamu alami dan jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman karena segala sesuatunya adalah takdir dan gendak dari Tuhan sang maha pencipta baik pada poin pertama kita akan melihat peruntungan teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada Ace of Pentacles teman-teman nah sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo saya melihat teman-teman bahwa kartu pertama ini memiliki sebuah energi dan pergerakan yang amat sangat positif mengapa saya katakan demikian teman-teman karena saya melihat kartu pertama ini akan begitu banyak sekali keberuntungan-keberuntungan yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Leo yang dimana ya ini berkaitan bahwa kamu akan segera sampai teman-teman ke depan gerbang kesuksesan dan juga keberhasilan dan disinilah kamu harus berpikir bagaimana caranya agar kamu benar-benar bisa sampai kemari teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada 3 of cards ataupun 3 cangkir nah hadirnya kartu kedua ini semakin meyakinkan saya tentang adanya sebuah keberuntungan-keberuntungan tentang adanya sebuah ya pencapaian yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Leo karena kartu ini memiliki sebuah arti tentang sebuah kesuksesan bersama tentang sebuah keberhasilan dan sebuah kebahagiaan teman-teman artinya apa ya di bahasa ini ini adalah sebuah kesuksesan yang mungkin terbesar yang akan didapatkan dan dirasakan oleh teman-teman Leo mungkin terkait dengan kondisi pekerjaan kamu teman-teman usaha kamu dan terkait dengan kondisi kehidupan kamu lainnya kemudian pada kartu yang ketiga disini ada four of cups teman-teman ataupun empat cangkir nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi kehidupan teman-teman Leo lagi dan lagi saya rasa disini kamu harus bersyukur bersyukur dan terus bersyukur teman-teman terhadap apa yang Tuhan berikan kepada diri kamu karena dengan adanya sebuah potensi-potensi kebaikan ini sebuah kelancaran-kelancaran dan sebuah keberuntungan yang akan didapatkan oleh teman-teman Leo ini akan cukup menjawab segala doa-doa kamu segala harapan dan impian terbesar dari teman-teman Leo untuk benar-benar bisa ya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya lah karena memang dapat saya akui sepanjang bulan Desember tahun 2023 ini kamu sudah cukup-cukup maksimal teman-teman agar kehidupan kamu bisa berubah agar kehidupan kamu ya jauh lebih baik lagi dari sebelumnya lah dan saya yakin di awal bulan Januari tahun 2024 nanti teman-teman sebuah transisi baru akan segera dimulai sebuah transisi yang dimana sebuah kesuksesan dan juga keberhasilan dan sebuah kehidupan yang akan lebih baik akan segera terjadi kemudian di poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada The High Priestess nah hadirnya kartu pertama ini teman-teman sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo ya mohon maaf memang kartu pertama ini memiliki sebuah arti dan hal-hal yang memang kurang begitu baik hal-hal yang memang kurang begitu lancar terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman ada sebuah masalah dan masalah yang masih terjadi yang masih ya terlilih teman-teman mungkin di akhir bulan Desember ini begitu banyak sekali pengeluaran-pengeluaran yang memang harus kamu lakukan teman-teman sehingga ya ini semakin membuat kamu merasakan adanya sebuah tekanan-tekanan yang cukup besar teman-teman kemudian pada kartu yang kedua disini ada The Hermit nah untuk menghadapi untuk mengatasi setiap masalah-masalah yang terjadi yang datang di dalam posisi kehidupan teman-teman Leo terutama memang terkait dengan kondisi keuangan kamu teman-teman nah ya mungkin disini kamu harus melakukan sebuah revolusi teman-teman kamu harus melakukan sebuah perubahan baik perubahan secara pribadi diri kamu sendiri ataupun perubahan terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu teman-teman mungkin selama ini kamu masih kesulitan di dalam mencari sebuah pekerjaan ataupun ya di dalam sebuah pekerjaan kamu selalu mengalami adanya sebuah masalah-masalah teman-teman dan juga terkait dengan kondisi usaha dan bisnis kamu yang pastinya tidak berkembang dengan baik ya terkadang lancar terkadang tidak lancar teman-teman saya melihat dan inilah sebuah revolusi yang harus kamu lakukan yaitu melakukan sebuah perbaikan-perbaikan teman-teman pasti ada sebuah masalah di situ dan jika kamu sudah menemukan sebuah akar dari pokok permasalahan-permasalahan yang terjadi saya yakin kondisi keuangan kamu akan bisa kembali menjadi lancar kemudian pada kartu yang ketiga disini ada strength teman-teman nah sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan terkait dengan kondisi finansial ekonomi teman-teman saya rasa disini kamu harus bersyukur bersyukur dan terus bersyukur teman-teman mengapa saya katakan demikian karena kartu ketiga ini menjelaskan dan memiliki sebuah arti bahwa kamu akan berhasil menaklukkan segala tantangan-tantangan hidup segala ujian ataupun masalah-masalah apapun itu teman-teman yang memang bersifat negatif yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu sehingga dengan dapat kamu menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik teman-teman pasti ini akan berdampak sesuatu hal yang baik pula yang dimana ya sebuah kelancaran-kelancaran akan mulai dapat kamu rasakan saya yakin menjelang awal tahun 2021 nanti teman-teman ataupun di bulan Januari nanti kondisi keuangan kamu akan mulai kembali stabil dan akan mulai kembali lancar tentunya maka itu teman-teman yang memiliki jodhak Leo kamu harus bersyukur dan kamu harus segera klaim energi yang sangat positif tersebut kemudian di poin yang terakhir teman-teman kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo di hari ini dan pada kartu yang pertama disini ada three of ones jika kartu pertama ini teman-teman saya fokuskan untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ataupun yang saat ini sudah bermatangga nah ya untuk teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga nih terlebih dahulu hadirnya kartu pertama ini teman-teman saya melihat sepertinya di dalam kondisi kehidupan rumah tangga kamu saat ini sedang ada sebuah konflik sedang ada sebuah masalah masalah yang cukup rumit yang terjadi teman-teman yang dimana ya saya melihat pasangan kamu sering sekali meninggalkan kamu teman-teman dan kartu ini juga menjelaskan bahwa segala sesuatunya akan berganti sebuah masalah-masalah yang tidak baik tersebut teman-teman sebuah konflik konflik dan konflik yang selalu terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu akan segerat berganti dengan sesuatu hal yang positif tentunya teman-teman yang dimana saya melihat bahwa pasangan kamu akan menyesali segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang selalu dia lakukan terhadap diri kamu teman-teman dan ya saya yakin sebuah transisi baru akan segera dimulai di dalam posisi hidup rumah tangga teman-teman Leo kemudian untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran saya melihat sepertinya seseorang yang pernah datang hadir di dalam kehidupan asmara ataupun rumah tangga kamu yang telah lalu ataupun seseorang yang pernah menjalin sebuah hubungan asmara dengan pacar kamu saat ini teman-teman sepertinya mereka menyesal teman-teman menyesal telah menyianyiakan kamu menyesal telah meninggalkan kamu dan menyakiti kamu teman-teman dan saya melihat sepertinya saat ini mereka sedang mencoba untuk kembali lagi teman-teman mungkin kembali lagi bersama kamu ataupun kembali bersama pacar kamu saat ini maka yang untuk teman-teman yang memiliki Georgia Cleo sepertinya memang saat ini kamu sedang diuji hati kamu sedang diuji dengan sebuah kebimbangan namun yang harus kamu lakukan di sini adalah kamu tidak perlu mengkhawatirkan ataupun kamu jangan terlalu merespon teman-teman seseorang yang pernah menyakiti kamu yang jelas-jelas membuat kamu merasa kecewa teman-teman karena seseorang yang saat ini sedang menjalin sebuah hubungan asmara dengan kamu dialah yang terbaik untuk saat ini teman-teman yakin dan percayalah bahwa kali ini kamu benar-benar berhasil teman-teman membuat masa lalu kamu membuat mantan kamu menyesal kemudian pada kartu yang kedua disini ada fake of ones jika kartu kedua ini saya fokuskan untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dad nah hadirnya kartu kedua ini teman-teman untuk teman-teman Leo yang jomblo kartu ini memperlihatkan bahwa ada sebuah keyakinan diri terhadap sebuah rencana di dalam kehidupan percintaan kamu saat ini teman-teman di minggu ini terkadang sebuah keraguan dalam langkah tentu ada memang teman-teman tapi saya melihat ada sebuah dorongan untuk bangkit yang sangat begitu besar ya artinya saat ini kamu benar-benar ingin mencoba untuk kembali move on kamu ingin mencoba untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik teman-teman dari masa lalu kamu karena memang sepertinya kamu ingin membalas dendam terhadap sebuah sakit hati yang pernah kamu rasakan teman-teman dan yang memang saya melihat di hati kamu masih penuh dengan amarah teman-teman dengan sebuah kekecewaan kemudian pada kartu yang ketiga disini ada justice jika kartu ketiga tersebut saya fokuskan untuk teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang ya kartu ini cukup menjelaskan bahwa saat ini kamu sedang dekat dengan beberapa orang teman-teman dengan beberapa lawan jenis kamu dan ya mungkin untuk mendapatkan seseorang ataupun untuk memilih seseorang yang benar-benar tepat teman-teman maka ya kamu harus lebih mendengarkan apa yang dikatakan oleh hati kamu teman-teman tidak perlu ragu untuk menentukan sebuah pilihan teman-teman karena memang sebuah pilihan tersebut harus segera kamu ambil jika kamu terlambat maka saya pastikan kamu akan kehilangan untuk keduanya teman-teman maka teman-teman yang memiliki jodh Cleo saya rasa ya sebuah keputusan yang tepat yang baik teman-teman akan menentukan kehidupan asmara kamu selanjutnya kemudian kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo lalu 12 tanggal lahir berapa saja teman-teman yang akan keluar pada kesempatan kali ini baik yang pertama ada tanggal 5 kemudian kemudian disini ada tanggal 18 oke next disini ada tanggal 15 dan tanggal 17 kemudian disini ada tanggal 7 dan tanggal 28 kemudian disini ada tanggal 10 dan tanggal 13 kemudian disini ada tanggal 21 dan tanggal 19 dan yang terakhir teman-teman disini ada tanggal 4 dan tanggal 11 maka saya rasa inilah readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia kleo di hari ini jangan lupa untuk selalu tetap bersemangat dan selalu bersyukur sekian dari saya salam rahayu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati